Intro Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik Mengapa saya katakan seperti itu? Orang modern berpikir Menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah Menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil Menghabiskan 25 juta untuk membeli tas Menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel Dan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian Semuanya itu biasa Tetapi untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri Bisa jadi mereka menggelengkan kepala Karena merasa itu terlalu mahal dan tidak ada uang Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman Anda pun perlu biaya pembeliaraan agar mobil Anda aman Dan Anda harus menggunakan pelindung ponsel Agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh Tas pun perlu kelembapan Hanya tubuh tidak satupun yang peduli Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah? Mobil, ponsel, dan tas itu Tanpa tubuh yang sehat Gimana kah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kuitansi Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat Namun, berapakah harga seorang manusia hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan? Jadi, jangan pernah perdulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan Karena kesehatan adalah jaminan Anda Harus ingat, pilihannya ada di Anda Karena kesehatan bukanlah warisan Kesehatan adalah harta Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia ini? Tempat tidur rumah sakit Kali ini, supir Anda bisa mengendarai mobil Anda Seseorang untuk Anda mencari uang Tapi pasti, tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali Yaitu, nyawa Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan Anda di masa depan Semoga Anda sejahtera ekonomi dan kesehatan